Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku, Yana Saryabu Al Hari ini aku mau makeup-in tante umurnya berapa, Tan? 75 75 tahun, teman-teman Mau jadi apa hari ini? Jadi artis Lo jadi artis, bener Karena masuk YouTube ya? Nah, tante ini tuh kebetulan memang suka banget sama makeup aku Jadi dia tuh langganan tetap Hari ini tuh mau merayakan ulang tahun dia Yang ke-75, dan mau di makeup lagi ya, Tan? Nah, terus kenapa kok suka di makeup sama aku? Ya, banyak orang ngomong jauh ya waktu sebelum dan sesudahnya Jadi muda, cakep, dan Yohana itu orangnya pinter Oh, nyata sih Oh, terus? Terus ramah, bersahabat sama orang yang di makeup Seperti keluarga sendiri juga Aduh, promosi teman-teman ya Terima kasih ya, tante ya Nah, teman-teman tetap ikutin ya keseruan kita gimana Kita mau lihat tante ini dengan umur yang 75 tahun itu bukan umur yang muda lagi Tapi, mau di makeup jadi muda Nah, ini teman-teman bisa lihat Disini kan juga kerutan-kerutannya sudah mulai kelihatan Itu wajar Tapi, bagaimana tante jadi lebih muda Teman-teman tetap ikutin keseruan kita Cekidat Pertama-tama aku uwar-uwar pakai es batu terlebih dahulu teman-teman ya Supaya mengikat minyaknya Setelah itu aku pakai serum dari Makeover Nah, ini aku juga taruh di seluruh bagian wajahnya Aku kasihnya pas ya Jangan kurang dan jangan kelebihan Jadi, kita bikin dia benar-benar lembab wajahnya Terlebih dahulu teman-teman Nah, setelah itu aku kasih moisturizer Aku kasih moisturizer dari Chalotibri teman-teman ya Nah, ini aku juga uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya Selanjutnya aku pakai setting di kanan kirinya Juga di bagian tulang hidungnya teman-teman Nah, ini bikin apa teman-teman? Bikin wajahnya benar-benar tirus Selanjutnya, aku kasih juga derma color yang warna oran Ini aku taruh di bagian-bagian yang ada flek atau bintik-bintik hitam Supaya benar-benar nanti itu nggak nampak lagi Selanjutnya, di bawah mata itu kan ada kantong mata yang begitu rada cukup mengganggu Nah, ini aku kasih edgeless untuk bisa kempes Tapi hanya berlaku untuk 8 jam saja kempesnya Nah, selanjutnya teman-teman aku binerin dulu Aku bereskan semua alis-alis yang jerawut-jerawut itu teman-teman ya Kebetulan si tante ini sudah disulam Jadi, aku beresin yang rambut-rambut yang keluar-keluar Selanjutnya, aku bikin mixing foundation teman-teman Aku bikin dari foundation derma color yang warna 24 warna Dan aku campur sama make up forever Nah, ini aku aduk jadi satu Setelah aku aduk jadi satu Aku tap-tap pakai sponnya Aikyo Ini aku suka banget sponnya Karena sponnya Aikyo ini benar-benar bikin wajah glowing dan nggak nyerep foundation Jadi, foundation kita nggak banyak keluar atau terbuang teman-teman ya Selanjutnya, aku ratakan ke seluruh bagian wajahnya Ini sangat penting teman-teman Karena ini menentukan wajah klien kita itu menjadi muda atau menjadi tua Nah, ini perlu banget untuk kita make up-in orang tua itu Benar-benar seperti make up no make up Make up-nya tipis Tapi juga ter-cover dari flag-nya Dan juga kerutan-kerutan yang halus itu tidak nampak dengan jelas teman-teman ya Ini penting sekali Dan warna juga menentukan sekali teman-teman ya Jangan sampai warnanya itu jauh dari warna kulitnya Tapi juga bikin warnanya itu cerah Sehingga benar-benar wajahnya itu kelihatan jreng Kelihatan lebih muda teman-teman ya Selanjutnya teman-teman, aku pakai bedak ultima Ini aku tap-tap-tap ke seluruh bagian wajahnya Supaya apa? Foundation kita itu benar-benar tidak tergeser Dan dia tetap stay di situ aja Nah, setelah itu aku tap-tap-tap-tap merata teman-teman ya Jangan sampai tidak rata Selanjutnya teman-teman, aku pakai bedak anti-shine Itu dari Make Up For Ever Aku uwar-uwar pakai kuasnya Make Up For Ever Ini kunci untuk mengunci minyak Jadi biar kena panas, kena keringat-keringat Itu tidak sampai longsor juga makeup kita Nah, setelah itu teman-teman Saya pakai bedak Bedaknya saya pakai bedak Chanel yang ini Nah, ini aku uwar-uwar juga Pakai kuasnya Make Up For Ever Nah, ini aku benar-benar ratakan ke seluruh bagian wajahnya Biasa aku pakai bedak tidak satu macam doang Aku juga pakai bedak pakai MAC juga teman-teman Ini aku juga uwar-uwar lagi teman-teman Keseluruh bagian wajahnya Supaya benar-benar makeupnya itu kelihatan Benar-benar kelihatan mudah Selanjutnya aku pakai lagi wujud Ini highlighter Ini aku juga uwar-uwar pakai kuas Supaya lebih merata dan lebih kelihatan glowing Selanjutnya aku pakai shading teman-teman Settingnya aku pakai dari Make Up For Ini aku taruh di bagian tulang rahang Dan tulang pipi dan tulang hidung teman-teman ya Nah, ini pastikan Tadi kan sudah tirus secara dalam Tapi tirus juga Harus secara luar teman-teman Supaya apa Benar-benar wanita itu maunya Ini dia teman-teman Kunci rahasia Kalau aku makeupin orang tua Apa itu menjadi mudah Aku pakai magic belt dari Aikyo Ini banyak yang palsu Hati-hati ya Jadi Aikyo ini bagus banget Karena apa Dia benar-benar bisa dipakai berulang-ulang kali Dan pakenya gampang banget Ini ada caranya teman-teman Teman-teman Dan setelah dipakai Itu kalau rambutnya Kita dipakai untuk orang-orang awam Rambutnya juga tuh Lihat teman-teman Enggak kelihatan Pakai magic belt Padahal kita itu Benar-benar ditarik teman-teman ya Tapi juga dari luar enggak nampak Kalau biasanya pakai stiker-stiker Itu bikin nampak Dan kelihatan banget Kita pakai stiker Kan malu ya teman-teman ya Kalau ini Udah enggak sakit Kalau stiker masih sakit Kalau ini dilepas Juga enggak sakit Dipakai juga Nyaman Orang awan bisa pakai sendiri Nanti minta di iqo Bagaimana cara untuk Masang sendiri Itu ada tutorialnya Selanjutnya Aku pasang eyeliner Eleanor Baik di dalam Maupun di luar Aku pakai Eleanor pixie teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman Kalau sudah rapi Kita enak banget Masang bulu matanya Teman-teman ya Tapi aku sekarang Rapiin dulu Alisnya teman-teman Karena alisnya udah tato Nah ini aku isi doang Pakai wardah Jadi aku tinggal pakai kuas Aku rapi-rapikan saja Nah setelah rapi teman-teman Kita bikin juga di sebelah kirinya Juga rapi itu juga teman-teman ya Kita isi tuh Pakai wardah aja Nah setelah wardah itu aku suka banget ya teman-teman Karena warnanya itu natural Dan dia juga enggak mudah luntur Nah ini penting banget Kalau kita makeupin orang Jangan sampai longsor teman-teman ya Nah pastikan kanan kirinya itu tingginya sama Karena memang alis orang itu enggak sama Nah begitu pula ini teman-teman Aku langsung pasang Bulu mata Aikyo Bulu mata kesayangan aku Yang bikin mata orang tua langsung mak jreng Nah selanjutnya teman-teman Biasa mata orang tua itu kan turun Aku pakai skotnya Aikyo Skotnya Aikyo Aku suka banget Karena langsung matanya terangkat Dan orang tua itu enggak merasa kayak berat Kalau pakai skotnya itu Nah dan selanjutnya natural Enggak kelihatan pakai skot Wow ini lihat kan matanya sudah beda banget kan teman-teman Nah ini langsung aku pakai untuk satunya Sama teman-teman Perhatikan buat teman-teman yang bingung Mau cari bulu mata apa Langsung cari bulu mata Aikyo Minta sama adminnya pilihin Langsung teman-teman bisa merasakan Pakai bulu mata Aikyo itu Mata langsung hidup dan makngok Nah kalau sudah mata makngok teman-teman Wah kita itu sudah langsung cantik Makeup itu kuncinya ada di mata sebetulnya Kalau mata sudah bagus Nah teman-teman enggak usah pakai Aikyo 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 yang beraneka macam Nah teman-teman pakai Aikyo ini satu macam doang Warnanya sedikit merah-merah bata Sudah langsung bagus banget Teman-teman langsung nanti bisa blend-blend Warna-warna yang simple yang natural Tapi langsung ini ya saya rapikan pakai kuas Sehingga warnanya itu bisa nge-blend Karena kulit orang tua kan sudah Enggak sekenceng kulit Anak muda ya Jadi ini setelah saya blend Baleng bawahnya ini aku juga Kasih warna-warna yang sama Supaya apa Supaya lebih bernuansa Hidup matanya Nah ini sudah mulai rapikan matanya Teman-teman sudah lihat ya Sudah beda banget Aku rapi-rapikan sisanya Pakai eyeliner Maybelline Teman-teman ya Nah setelah itu Kanan-kirinya Pastikan benar-benar rapi ya Kalau kita makeupin orang tua Jangan sampai blitotan ya Selanjutnya aku pakai pensil bibir Untuk membuat bibirnya itu Menjadi seimbang dan sama Setelah itu teman-teman Aku pakai Revlon Untuk lipsticknya teman-teman ya Supaya warnanya itu Jangan norak-norak Warnanya yang nude-nude aja Orang tua itu Suka warnanya natural Jangan sampai warnanya jreng-jreng Nah ini teman-teman Hasil before dan afternya Teman-teman bisa melihatkan Hasil before dan after makeup aku kali ini Dan teman-teman boleh komen Dan aku percaya juga Teman-teman bisa lebih baik dari aku Selamat mencoba teman-teman Tuhan memberkati Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa 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 Terima kasih.